Intro Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel Ya, jadi masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan warning briefing hari ini Tanggal 17 Maret 2021 Tepatnya di hari Rabu, ya di minggu ketiga di bulan Maret Saya baru sadar, ini di bulan Maret kita ada 5 minggu ya Ya, jadi di bulan Maret ini kita ada sekitar 5 minggu Ya, saya baru sadar bahwa ini masih pertengahan Ya, jadi masih ada 2 minggu ke depan Jadi, bulan Maret masih panjang teman-teman ya Memang, memang market kita sih ngebosenin Ya, nanti kita bahas deh ya Potensi-potensi sama apa sih yang potensial ke depanan Nanti akan saya kasih deh Ya, akan saya kasih satu rekom yang mungkin Bisa memberikan profit untuk Anda So, pastikan Anda tonton video ini dari sampai akhir Jangan lupa like, kemudian juga subscribe Jangan lupa di-share juga Ya, semoga dalam keadaan yang sehat-sehat Semoga hari Selasa ini Anda profit Ya, kita di VVIP Alhamdulillah ya Profitnya lumayan Ya, Anda bisa cek di Telegram kami Itu ada banyak sekali Ada WIM gitu ya, BIF gitu kan Lalu ada MTEC dan lain sebagainya Itu sudah hit target semua Dan ya, sebagian itu emiten Yang sudah Anda request Dan sudah saya bahas di morning briefing sebelumnya Dan sudah profit, sudah cuan gratis Ya, kayak kemarinnya lagi ada WMUU Dan lain sebagainya itu profit gratis Anda cuma nonton morning briefing Oke, lalu informasi berikutnya Buat Anda nih yang merasa Aduh kok Gue kok merasa analisa Kok kagak bener-bener ya Kok gue merasa saham ini naik Kok malah turun ya Atau gue bilang kok Gue rasa saham ini turun Kok malah naik dan sebagainya Mungkin Anda perlu yang namanya Upgrade ilmu Ya, saya selalu tekankan kepada Seluruh orang yang bertemu dengan saya Dan tanya tentang saham Saya selalu bilang Anda sudah upgrade ilmu belum? Ya, ini pertanyaan saya yang selalu saya tanyakan Anda sudah upgrade ilmu belum? Belum om Ya, kalau belum upgrade ilmu Anda mau maksimal ya susah Ya gak sih? Misal kita mau perang gitu ya Kita mau perang habis-habisan Ya, kita cuma pakai pistol Sedangkan yang lain pakai sniper Kalau kita nggak upgrade pistol kita Gimana mau menang perang? Yang ada maju 3 meter kena tembak Ya Atau misalnya nih Kita nggak pakai perisai Kita masih pakai perisai bambu Ya, kita tidak upgrade perisai ini Jadi perisai baja Ketika ditembak langsung meninggal Tapi kalau perisai baja kan Ketika ditembak sama musuh Setidaknya mungkin ketahan di perisainya Jadi harus upgrade Ya Semakin mau maksimal Anda Anda harus upgrade Tapi kalau Anda rasa Ah, udahlah om Gue profit segini-segini aja Udah syukur ya Nggak perlu upgrade Nggak apa-apa Tapi kan kadang kan kita semua tuh Inginnya profitnya gede Ya Kita semua ingin cuannya maksimal Ya kan Pastilah Ya siapapun pasti Saya pun juga Tapi Kapasitas pengalaman dan ilmu Nggak mencukupi Ya nggak bisa Ya Kayak gitu Anda mau dapet cuan 2 liter Tapi botol Anda Anda masukin ke botol yang 200 mili Ya tumpah airnya Kan begitu Jadi ya Kalau Anda mau upgrade ilmu Kebetulan di STAC itu kan Lagi ada buka kelas STAC Batch 5 Ya teman-teman Kebetulan lagi ada buka STAC Batch 5 Nah Ini kelas yang mungkin Menjadi kelas terakhir Di pertengahan tahun ini Jadi ya Kalau Anda mau buru-buru Kebetulan kelas ada di bulan April 2 hari full Live meeting Kayak gini Kita tatap muka Anda bisa tanya jawab langsung Direct kepada saya Dengan Recording materi full Yang Anda dapatkan itu Hampir 24 sampai 28 jam Bayangin itu ilmu Bukan sekedar ilmu lagi Ya Buat yang tertarik Itu linknya ada di description Anda join dulu telegram kami Nanti silahkan tanya ke staff Mau join STAC gitu ya STAC Batch 5 Gimana sih Anda langsung join Ya Anda langsung join Tanya-tanya ke staff saya Atau Anda nggak mau belajar Anda mau direkom aja Mau terima beres Anda bisa join VVIP kami Ya Bulan Maret Harga masih sama Rp150.000 per bulan Ya worth it to try Ya Saya rasa sih Ini sangat worth it lah Untuk Anda coba Apalagi dengan kondisi market Yang seperti ini Anda kalau tidak dibimbing Suasana lingkungan grupnya Tidak mendukung Anda Ya Itu psikologis makin kacau Jadi Tapi kalau Anda punya grup Yang menjaga psikologis Agar tetap stabil Ada mentor yang membimbing Ada arahan Anda akan lebih tenang Tradingnya di masa Market site-way seperti ini Dan VVIP yang salah satu Solusi Ya Coba dulu Kalau memang tidak cocok Ya tidak usah diperpanjang Ya seperti itu Kalau mau Linknya ada di description Anda bisa join Oke Itu pengumuman saja Ya Saya yakin teman-teman juga skip video ini Nah Kita langsung mulai Bahas terkait Market Ya jadi Plannya masih sama Ya ini prediksi saya Tepat bahwa hari selesai ini Market akan tercorrection Meskipun awal perdagangan Sempat naik ya Wajar Ya market memang Opening sering naik Tapi abis itu perlahan drop Dan kalau kita lihat Ini pas-pasan Sentuh area support Saya sudah jelasin Di morning briefing kemarin Bahwa Market sangat potensi Untuk tutup gap Ya gapnya itu Di 6298 Sampai 6276 Kurang lebih Dan pertadi Baru nyentuh area gap Langsung membal lagi So saya rasa Change Market rebound gitu ya Di hari Rabu Ini sedikit terbuka lebar Ya probability nya sedikit lebih tinggi Menurut saya Jadi saya bilang Technical rebound market Ataupun mungkin market hijau Di hari Rabu ini cukup tinggi Dengan syarat Ya ini tidak terjadi Sell yang besar-besaran Di market luar Ya let's say Kita bilang ini kan Europe masih Menguat positif Ya Dow Jones nya Kalau besok pagi masih oke Itu saya rasa Masih akan sangat kuat Nah ketika Dow dan Europe Sama-sama kuat Ya hijau Seperti itu ya bullish Maka akan menjadi Sentimen lah Setidaknya Sentimen katalis positif Untuk market kita Bisa technical rebound Karena Ya Di samping area gap Di sini kebetulan Ada support kuat Di 6280an Ya ini banyak area Area support Nah ini salah satu support kuat Yang dua garis merah Jadi Kebetulan juga Ini ketahan di Bollinger tengah Ya saya rasa Change dia untuk up Lebih tinggi Itu pertama Ya karena Dari tadi saya lihat loh Kok market di Sudah pas nyampe 3000 Kok kuat banget ya Anda bisa cek Chartnya Ya Ini chart per Saya ganti chart per Menit deh Biar Anda paham Nah Anda kalau lihat Ya Sentuh area 6300 Itu market langsung Membalik Ya ini contoh ya Ya ini sentuh dikit Naik lagi Sentuh dikit Naik lagi Sentuh dikit Naik lagi Sentuh dikit Jadi 6300 Ini bener-bener Ketahan Ya 6300 Ini bener-bener Jadi support kuat Secara time frame Dan Kalau kita lihat Secara time frame Menitnya Ya ini saya bedah Jadi time frame kecil Ya Ini market Masih downtrend Tapi kalau kita lihat Downtrendnya pun Sudah mulai berkurang Dan kalau kita Lihat Ya sedikit lagi Dia akan break Dia punya downtrend Line minor So Saya rasa Secara Trend mungkin Hari Jumat Lebih probability naik Ya dengan catatan tadi Dow Jones Dan juga berita-berita Yang mungkin muncul Nah tapi Hijau pun Saya rasa Juga gak banyak-banyak banget Ya Anda gak bisa ekspektasi Karena market kita Masih sideways Ya Anda Market sideways Anda gak bisa ekspektasi Paling mentok Ya kesini lagi Balik ke 6380 Sampai 6400 Mentok Tapi saya predik Mungkin hanya Di sekitar 6330 6340 Mungkin Habis itu market Akan kembali Lemes Ya jadi Sementara masih dalam Zona sideways Nah Strateginya gimana Kalau market sideways Seperti ini Anda trading itu Pakai dua strategi Ya ini di market sideways Market sideways Market bullish pun Ya ini bisa dipakai Iyalah Buy on weakness Dan buy on break out Ya jadi Anda tinggal cari Emitten-emitten Yang berada di support Anda Pakai teknik Beli Anda Terserah Anda Cara belinya gimana All in Margin Langsung satu Harga Langsung beli semua Atau di pecah Silahkan Ya itu beli di support Nanti Kalau memang Analisa Anda benar Harusnya sahamnya akan rebound Ya lalu yang kedua Anda beli ketika Buy on breakout Tapi memang hati-hati Resiko Buy on Beli buy on breakout Ketika market sideways Ya false break Ya Jadi Memang sih Rata-rata Buy on breakout itu kuat Apalagi yang di break itu adalah Resisten kuat Itu biasanya sih Luar biasa Nah tetapi Sometimes Anda akan menemukan Bahwa ada saham Yang memang Mau break out Resisten kuat Sudah break out Tapi gak kuat Karena kondisi market Jadi ya Anda Harus filter-filter Emitten mana Yang potensi false break out Jadi pilihan Anda dua Buy on weakness Atau buy on breakout Ya itu salah satu Meta hari penting Yang diajarkan juga Di STAC Ya tinggal combine Dengan bandar Mologi dan lain sebagainya Oke Jadi plannya kurang lebih Rabu seperti ini Tapi tidak menutup Kemungkinan Hari Rabu turun juga ya Jadi Apa namanya Mungkin opening Akan bergairah Tapi Anda harus Waspadanya nanti Ketika live market Bisa saja Kalau ada sentimen Misalnya bursa regional Kompak merah Market ikut keseret Ya Patokan kita Sementara Market masih di area gap ini Kalau dia tidak kuat Di atas 6280 Ini akan jadi Sinyal negatif Market bisa balik Ke 6200 ke bawah Tentu Kalau balik Ke bawah lagi Ini akan membuat Banyak saham Akan terkoreksi Cukup signifikan Seperti itu Jadi Anda harus Pantau market ini Dengan baik Ya oke Kalau sudah Hari ini Tidak usah lama-lama Kita cek dulu Ini komoditas ya Ini komoditas Pada anjlok Ya Kacau sekali Kita cek Tins Nickel Ya CPO juga hancur Sesuai saya prediksi ya Oke Tin Ini tadi nanya Om kenapa tin air Ya timannya saja Anjlok Ya Nickel Nickel masih mending Ya nickel tapi masih sideways Ya ini Biasanya makan waktu nih Sideways kayak gini Ini lama Bisa makan Satu minggu lebih Ya Jadi Apa namanya Ya Lihat nah CPO juga drop Ya Minus 5% Nah Sektor-sektor komoditas ini Lagi Lagi Apa namanya Lagi pada kepukul Teman-teman Ya Sektor-sektor komoditas ini Lagi pada kepukul Nah contoh CPO Ya Untuk CPO sih masih uptrend Dan memang sudah saya predik Dia akan Pullback dulu Ya setelah naik rally Banyak dia pullback Ya Masih di area Sini CPO Ya di sekitar Baby Berapa nih Ya 3800 Ini masih oke Ya masih chance Untuk mantul ke atas Jadi untuk CPO Memang tidak heran Ya 12 rebound 12 rebound 12 rebound Jadi harapannya sih Ya mungkin besok Baru technical rebound Ya jadi hati-hati nih Ya tapi kalau sampai Bubbles nih Hati-hati Emitten CPO bisa ambruk Ya jadi tinggal Pinter-pinter kita Untuk filter Ya hati-hati Komoditas gak kuat Ya market akan berat Karena ya salah satu Pendongkrak IHSG Yaitu sektor mining Ya Mining agriculture itu cukup Ada impact Untuk IHSG kita Ya Oke ya Kalau sudah paham Kita langsung cekidot Ke requestan saja Biar gak makan waktu LPPF Oke Nah ini saya Saya gak akan bahas semua Ya Apa namanya Karena waktu juga Gitu kan Teman-teman juga gak Nonton full juga Ya jadi saya akan bahas Yang menurut saya penting Yang technical Bagus Atau yang memang Sames sudah masuk Watchlist Biar saya bahas Biar siapa tahu Anda bisa dapat cuan gratis Seperti itu Ya Sebelumnya saya akan bahas Pertanyaan yang bisa langsung Saya jawab instant Terima kasih om Buat cuan dari Esa Berkat nonton Yes Happy profit BNBA kok lama Suspendnya Untuk suspend Ya untuk suspend Suspend itu Tergantung bursa efek Tapi biasanya nih Suspend pertama itu Satu sampai dua hari Suspend kedua itu Bisa satu sampai dua minggu Suspend ketiga Itu biasa di atas Satu bulan Jadi anda hitung nih BNBA sudah satu bulan Belum semenjak disuspend Kalau sudah Ya mungkin gak lama lagi Ya karena INPC BGTG BBH itu udah Nah tinggal BNBA nih Kayaknya yang belum kebuka nih Memang BNBA Ya Seperti itu BBYB om Perasaan teknikal Kemarin cukup bagus Karena Pak Anomali Karena belum ada katalis lagi Ya Dua minggu yang lalu Bank kecil digoreng terus Sekarang Orang ketika digoreng berita Digital Bank digital Orang udah bosen Ya Oh Gue juga udah tahu BBYB digital Gue juga udah tahu Baca digital Gue juga tahu Kok INPC BNBA Diakuisisi Udah tahu Tapi dua minggu yang lalu Kita gak tahu Kita hype Tapi sekarang Kita semua sudah tahu Semua grup sudah bahas Semua grup sudah rekom Ya sudah Ya Hypenya habis Ya sahamnya melorot Nah tapi memang Nanti saya Predik Ada beberapa Sem yang survive Dia lanjut naik lagi Tapi Mayoritas yang cuma ikut-ikutan Itu akan turun Akan turun terus Sampai titik ketika dia Digoreng Ya let's say Contoh misalnya apa Ya ini kayak Amar Ya Amar kan lagi hype-nya kan disini Disini lah ya Kurang lebih Nah mungkin dia akan bisa balik kesini Mungkin Ya jadi Saham-saham yang memang gak relate Gitu ya Dia akan Cepat lambat balik Tapi Ya dalam teknikal Itu pasti ring namanya Technical rebound Itu pasti Ya Seburuk apapun sahamnya Technical rebound itu pasti ada Ya Mau saham gendeng sekalipun Mayoritas saham itu selalu ada technical rebound Nah contoh Ya BBYB Semua 5 bonus C ditembus nih Ya tinggal 23 23,6% Di berapa Di 480-500 Ya mungkin Tunggu dekat-dekat 500 Baru rebound Ya atau kalau kita pakai support resist Ya disini kan ada support nih 530-an Ya 530-500 kan ada support Ya disini mungkin Ya Tapi pasti rebound Cuman gak tau di titik yang mana Karena kalau kayak gini kan sulit Yang kendalin bandar Ya bandar yang mau Distribusi Ya mau gimana Ya Anda mau bilang pakai technical Dia sudah oversold Anda lihat oversold Sudah berapa hari Makin turun Gak ngaruh Jadi Kalau saham-saham hype Memang di luar logic Ya jadi anda gak heran lah Nanti waran juga sama Ya Anda bilang technical waran bagus Tapi hype-nya sudah habis Mau gimana Sama kayak kemarin kan viral ya Olah babersi antam Naik 49-2% Laba bersih Tapi kok antamnya Lorot Ya karena orang udah capek Dari Oktober Bahasa antam Terus Ya orang sudah bosen Nah Seperti itu Jadi ya Waspada hype ini Tidak akan selamanya Ini hanya sesaat Ya ini penting Kedepannya Emiten apapun Ya anda harus Perhatikan itu baik-baik Jadi ya Apa namanya ya Lebih hati-hati Apalagi Anda dapat pom-poman Dari orang yang tidak anda kenal Ya ini hati-hati Ini kan lagi banyak nih Oklum-oklum Ya Pom-pom tidak jelas Tidak berdasarkan analisa yang jelas Gitu ya Ya akhirnya banyak yang keikut Banyak yang sangkut Itu kan kasihan Ya Oke Bank digital yang prospek apa om Tunggu Tunggu dia bener-bener Jadi bank digital Baru bisa Baru bisa dikira-kira Menurut saya Ya baru bisa dihitung Prospeknya gimana Ya kalau sekarang kan masih rumor Ya Dan juga kan untuk jadi Transform to digital kan Ada beberapa syarat Yang harus dipenuhi Ya peraturan Ya peraturan pun Setahu saya belum 100% rampung Jadi Untuk sekarang ya Lebih ke spekulatif Anda pakai teknikal aja dulu Ya BBCA kapan naik bang Nyangkut BBCA invest Kalau anda substrate Ya out dulu Karena gak cocok Ya Bull gimana Bull itu repo Ya ICBP ICBP sum invest Ya ICBP itu sum invest Jadi Memang sudah disupport sih Ya Anda Yang mau lirik Nah ini kan sudah rebound ini Ya Waktu itu di grup Kita lagi rame Nanya ICBP Saya bilang boleh Ini support kuat ini Ya Anda kalau check weekly Ini support kuat banget nih Nah ini kan support kuat Ya Support kuat Harusnya gak akan tembus Jadi ya Anda mau spekulasi beli Silahkan Tunggu saja Di 8300 ke bawah Harusnya dikasih Ya Tower Oke Tadi ada yang nanya tower Ya Ini tower Hati-hati ya Tower ini Kalau gak bisa bertahan Di atas Berapa nih 1140 Hati-hati Ya Dia akan kembali Correction Karena ya Kondisinya tower ini kan Sudah breakout Sudah all time high Tapi ya Anomali market ini Yang saya bilang ya Anomali market ini Bisa membuat Saham yang breakout Jadi false breakout Karena anomali market Jadi ya Gak gampang Cari cuan di market Seperti ini tuh Gak gampang Ya Hati-hati Batasin S1140 Di atas itu masih oke Ya Baca WSBP Friend Bex Wah banyak sekali Intinya Anda cari titik support Anda bisa Average Anda bisa buy Di titik support Nah kalau di VVIP Salah satu fasilitas itu Ada yang namanya Encyclopedia support Jadi Mayoritas saham Itu sudah kami kasih Titik supportnya Anda bisa search Di sana Ya kan Oh Misalnya WSBP Titik support Di 250 Sekarang di 250 Anda bisa spekulasi Buy Seperti itu Ya Mika Oke Mika kayaknya tadi Cukup bagus ya Nah untuk Mika Ya untuk Mika Ini ada hal menarik sih ya Di Mika ini ada hal menarik Yang kalau kita cek Iyalah Ya Sekarang Kondisinya Si Mika Ini lagi mau coba Uji dia punya Trend line Ya Trend line itu Ya di sekitar 3000 Dan kalau kita cek Candle terakhir Gitu ya Candle terakhir Dari si Mika ini Berhasil bertahan Di atas 2880 Ya Nah jadi apa Ini Ini menjadi Indikasi yang bagus Nah Tapi tinggal penentuan nih Dia naik Untuk lanjut turun Atau enggak Kalau dia Cuman lanjut Cuman Mengikuti arus Maka dia akan Kepentok disini Akan lanjut Koreksi lagi Ke bawah Tapi Kalau bisa Dijebol Atau Dijainya di atas 2880 Ini bagus Ya targetnya berapa Masih di 3200 Ke atas All time hacknya Di 3230 Ya Gitu Teens Ya oke Saya akan bahas deh Teens Antam DKK deh Singkat saja Nah untuk Teens Saya kasih aja deh Area support Anda silahkan Make decision ya 1640 Sampai 1600 Ini area support Yang cukup kuat Ya 1580 Ini best support Evernya Jadi ini adalah Titik support terkuat Kalau sampai jebol Udah Bahaya Ya jadi Ini bisa double top Bisa double bottom Ya ini tergantung nih Tapi kalau saya lihat Dengan kondisi Timanya yang masih Tidak Tidak bisa survive Atau koreksi Ya Bahaya Ya kalau kita cek Dia punya bandarmologi Gitu kan Ya Wah ini kan masih Didistribusi nih Nah hati-hati Ya kalau masih Didistribusi Gimana mau ngangkat Saham Ya Tapi Ini kan sudah ARB 2 hari ya Harusnya sih memang Secara teknikal Kalau memang besok Masih correction Harusnya gak ARB Harusnya Karena kalau dia ARB Dia akan breakdown nih Ya Dia akan potensi Breakdown Dia punya support Jadi Lihat aja besok Ya kalau marketnya Mendukung Harusnya tidak akan ARB Nah anda bisa spekulasi Cicil beli di range ini Atau Ini dekat-dekat 1700 ke bawah Anda sudah bisa cicil beli Catat lah Ini anda catat aja ya Teams ya Nanti saya tidak akan Bahas berulang Ya lalu untuk Inko Kalau untuk Inko banyak Titik supportnya Ya kalau untuk Inko Banyak sekali Titik supportnya Ya ini ada Di 4400 4443 Yang next dari 4443 itu Di 4000 Ya inilah Di 2 inilah Kurang lebih Ya Di 2 ini Kurang lebih Inko Nah kalau sampai 4000 jebol Bahaya Jadi banyak nih Inko nih Tapi kan anda Gak mungkin kan Jebol 4300 Tungguin support berikut Jebol support berikut Tungguin support berikut Ya anda lama-lama ya Hold namanya Tapi Anda pantau aja nih Yang kuatnya di 4000 4000 kuat Masih oke Menurut saya Change rebound Masih ada Tapi Kalau 4000 jebol Agarawan Ya ini perhatiin aja Untuk Inko Ya Harum Harum juga sama Best kuatnya ada di 4547 Ini areanya Arum Antam Antam Ada di Sebenernya gak gitu kuat ya Sebenernya kuatnya tuh disini Tapi kan kejauhan Ya maka dari itu Di sekitar 2000an nih oke lah Ya sekitar 2000 ini ada Best support ya Support psikologis juga Jadi ini Anda silahkan save Foto Screenshoot Ya ataupun anda Record video ini Bagian yang ini Anda rekam Nanti kalau anda mau lihat Aduh gue mau average Antam Di berapa yang anda tonton video ini Ya Kalau di VVIP Anda silahkan cek Encyclopedia saham Atau minta update Ke assistance island Ya bilang Om update dong Support Antam Nanti dia update Sampai beliau Oke LPPF LPPF Ya Nah ini anomali Ya marketnya merah Jadi wajar layak Correction Ya tapi As long as dia kuat Di atas 1400 Oke Ya ini kan dia sudah Rounding 2 kali breakout Nah kalau gak kuat Di atas 1400 Hati-hati nih Ya bisa Lanjut Koreksi Hati-hati ya Ini bisa lanjut Koreksi kalau seperti ini Ya batas 1390 1400 Wood Wood bagus Nah ini mungkin Salah satu rekam yang bisa anda jadikan Masuk watchlist Untuk besok Ya ada wood Ya batasnya sebenarnya Di 670 Tapi kayaknya Sebenarnya kejauhan Jadi batasnya Itu di 720 Aja nih Ya di low nya dia Kalau di ampet buat new low baru ya Mungkin masih akan berat naik Nah untuk wood Ya anda bisa cek ketika volumenya lagi meledak Gitu ya Mulai meledak Wood di tanggal 3 Maret 5 Maret Anda bisa cek bahwa nih si BK Ya Beli 72 miliar 996 ribu Ya kita bisa ngomong 1 juta Gitu ya Biar gampang 1 juta lot Ya BK nya BK asing WZ Sultan mah Bebas Ya kan Ya ada BB CS KZ Ya ini Embel-embelnya pun ngikut Ya rata-rata di 726 Nah jadi Pas-pasan nih 720 726 Ya ini area support kuat 720 726 Ya ini area support kuat Untuk Wood Oke Ya tapi Intinya iyalah Kalau meskipun besok pun belum naik Asal dia kuat di atas 720 Ini bagus Anda bisa hold Untuk wood Ini Ini bagus Targetnya keberapa Ya targetnya masih ada chance Kalau kita pakai weekly Ini masih jauh Ya Ini targetnya sih Dia lagi di resistan juga nih Ya Di sekitar 760 Sampai 780 Ya 760 780 Ini ada Area Resisten Yang cukup kuat Di sini Ya jadi Memang agak ketahan Wajar Ya wajar Tapi Yang lebih penting dari wood Iyalah ini emiten Yang sebenarnya Kinerjanya cukup bagus Ya saya Saya sih gak ngitung ya Valuasinya berapa ya Tapi dari Kuartal per kuartal Ini kinerjanya makin bagus Tapi Yang jelas Laporan tahunannya Wood pasti bagus Udah pasti Ya Kimpatnya ini 99% Pasti bagus Nah tinggal nih gak tau Kimpatnya ini meledak atau enggak Kalau Kimpatnya juga meledak Signifikan secara Kioki Ya Secara dibandingin Antara kuartal 3 dan kuartal 4 Ya Ini makin mantep Tinggal beritanya digoreng Bagusan dikit Ini terbang Ya jadi Wood memang salah satu emiten yang Perusahaannya cukup sehat Ya di pandemik masih survive Tapi ya memang Untuk investasi Menurut saya Agak kurang cocok Karena Mungkin dari sisi valuasi Tapi kalau anda mau Trend follower Ini masih bagus Ya Ini untuk Wood Ya jadi kalau kita lihat Mungkin Kenaikan ini Didasari Karena bandar Sudah tau info Terkait Laporan keuangannya Jadi ya tinggal tunggu Maret sampai April Oke Sudah jam berapa ini ya Sudah jam berapa Oh sudah jam 26 Oke kita percepat MNCN MNCN masih di daerah support Ya Anda bisa buy on support Nah untuk crush Ya untuk crush masih sama Nih saya gambar Saya tarik garis Anda bisa Asumsikan sendiri Ya Nah jadi kurang lebih Crush masih pattern Seperti ini Ya Selagi dia masih buat pattern Masih cenderung bullish Ya Crush ini juga emiten Laporan keempatnya Harusnya bagus Sorry Laporan tahunannya Harusnya bagus Jadi Mungkin bisa mendongkrak Dia untuk naik Ya agro Agro sudah swing kita Profit 10% lebih Ya Agro kan seperti ini Kan sudah saya bilang Ini kan roadpepnya Ya saya sudah Sudah kasih bocoran nih Dia kan lagi buat big pennant Ya Kalau Anda tonton kan Kurang lebih seperti ini Ya kan Nah sekarang hati-hati Dia sudah Ujung Sudah kena ujung-ujung Dari area ininya Area garis atas Jadi akan potensi Koreksi dulu Hati-hati Ya tapi secara trend Ini masih sangat bagus Ya BNII BNII Baca Ada apa sih Baca Baca kayak ARB Hati-hati Ya baca ARB Di atas 680 Masih oke Bex Kalau Bex Saya gak ngikutin sih Dia punya bandar Tapi Di atas 94 Oke Ya 94 93 Oke Ya kepas Kepas ini kan gorengan ya Tapi Chartnya sih Bagus banget Ya Ya Biasalah market anomali Ini saham-saham kayak gini Dikerek Ya kepas Oke banget Asal dia kuat Di atas 77 Eh di 75 Sorry ini bagus Untuk kepas Ya Kalau Anda lihat Dia buat Double big double bottom Disini Ya Suka tidak suka Ini lagi buat Big double bottom Cuman ya memang Hati-hati Sering false break Kalau marketnya sudah hijau Atau bullish Biasa saham-saham ini Akan lanjut koreksi Ya hati-hati Oke Tapi chartnya bagus Ya Anda bisa manfaatkan Untuk fast trade INKP Tekim Hati-hati ini belum Dekat support Ya secara trend Masih akan correction Karena Ini sudah multi beggar juga Kalau Anda perhatikan So INKP Tekim Masih dalam fase Koreksi yang sangat amat wajar Ya Bull itu repo Ya Repo sih agak skip Tapi di atas 300 Oke lah Ya Anda bisa batasin Di atas 300 Itu oke Request INKP Kapan breakout-nya om INKP Gimana mau breakout Dia aja masih di support Ya ini area support Kuat nih Ya tadi ada yang nanya juga Kalau nggak salah INKP lagi di support Kuat Ya di sekitar 12.500 Anda bisa spekulasi Buy Ya Rebound Jual 2-5% Itu oke Teams BBKP Agro bisa balik 1.600 Ya ada potensi Cuman pasang Trailing stop aja Karena marketnya Juga lagi on off Ya kita lihat Agro kemarin Terseok-seok gitu ya Tapi justru Di saat terseok-seok ini Saya rekom nih Disini Ya Alhamdulillah Terbang Sekarang mentik hasil Jadi Tapi hati-hati Artinya Agro pun juga ikut turun Kalau marketnya anomali Jadi hati-hati Ya Secara chart Masih oke banget Ya cuman Akan ada wave naik turun Keras Keras Sudah Wood MNCN INKP Bandar Mologi Distribusi Gak Hari ini Sih Wah ini distribusi CPD Ya Saya lihat pun Tekim juga Sudah mulai distribusi Nah ini Hati-hati nih Kalau sudah pada distribusi Berat naik Ya Pegas Pegas Masih di Area support Ya Anda kalau mau Spekulasi Baya silahkan Ini kan supportnya Support kuat Ya 1350 1370 Ini support kuat Pegas Harusnya akan membal Di sana Ya Send Send tadi bagus ya Sebenarnya Ya Ini saya juga lepas Pantau Send Ya tapi Closingnya kurang bagus Ya Rawan correction Ataupun sideways dulu Ya dia akan sideways Pendek Baru mungkin lanjut Naik lagi Ya Kija Kija BNGA Kija BNGA Kija Koreksi wajar Ya selagi dia kuat Di atas 172 Bagus BNGA BNGA Batas BNGA Batas Di 1090 Ya Selagi di atas 1090 Ini masih change Untuk naik Anda bisa perhatikan Ini untuk BNGA Ini saya ngebut Banget ya IMRT BERT Nah ini kan Disu akuisisi ya Tapi ya balik lagi Anda kalau beli pucuk Ya nangis Jadi Waspada Dengan berita-berita Seperti ini Anda juga harus realistis Bahwa Contoh BERT sudah naik 5 hari Ya Anda mau ekspektasi Apa lagi sih Kan sudah kurang realistis Ya jadi hati-hati Apalagi cuman terkesan Rumor Rumor Dan rumor Jadi hati-hati Saya jujur Saya gak ngikutin Kedua emiten ini Jadi saya kurang Paham Ya BNI terakhir ya Oke BNI Masih belum ada pergerakan Ya intinya BNI Di atas 400 Masih bagus Ya Anda silahkan Bisa cicil di support Nah Lalu saya mau ucapkan selamat Ya GJTL Ya Imas Tadi juga sempat naik Gitu ya IMJS Tadi juga sempat naik Ya selamat Emiten otomotif Sudah saya rekom Ya di Judul pun sudah jelas Sektor otomotif Cuan gratis Ya Lalu untuk pantauan Untuk besok ya Tadi Kalau Anda tonton Ada Wood Ya Wood juga oke Tadi ada Kepas juga Ya Apa namanya ICBP Anda bisa bayang support Ya Lalu Oh iya Tadi kelewatan PPRO PPRO kan ini habis dipompong Ya susah Kalau seperti ini Kalau sekarang Saya enakan tunggu bawah sih Ya Lebih banyak saya nunggu bawah Tunggu support lagi aja Ya kalau mau seperti itu Oke Ya itu Sektor-sektor yang bisa diperhatikan Lalu Anda bisa spekulasi nih Ini kan Komoditas kan pada anjlok nih Ya Ini kan komoditasnya lagi pada anjlok Ya ini anjloknya kan lumayan Ya Let's say Kalau kayak CPO gitu kan Ini kan CPO kan Correction-nya juga lumayan 5% loh Ya Jadi Anda Kalau mau lirik Anda cari emiten CPO yang masih oke Ya Anda bisa spekulasi Banyak SSMS DSNG Lesip Ya BWPT SIMPE gitu ya SIMPE BWPT Nah Anda cari saja Emiten yang sekiranya prospek Ya Kalau BWPT gimana Ya BWPT masih oke lah Menurut saya Ya Jadi Beberapa sektor CPO Mungkin masih menarik Karena Karena apa yang terjadi di CPO-nya Ya wajar Dia habis break all time hype-nya Ya dia kalau koreksi 5% Menurut saya Koreksi yang sangat sehat sih Ya Menurut saya ini Koreksi yang sangat amat sehat Jadi Apa namanya Harusnya tidak Bukan masalah besar Menurut saya Ya Lalu contoh Ya Kalau kita lihat juga Sebagian dari CPO Sahamnya kan sudah break out Ya Jadi kalau kita lihat Mayoritas sektornya break out Tentu Kenapa di break out Ya karena optimisme dari Dia punya Komoditasnya Jadi saya rasa sih Apa yang terjadi Turun 5% Ini masih sesuai prediksi Nah tinggal Tinggal Apa namanya Kita hitung-hitungan nih Kalau dia kuat Di atas 3800 Ya artinya dia correction Di atas Dia koreksi Tapi masih di atas 3800 Ini masih oke Ya Anda pantau CPO-nya Kalau CPO-nya jebol Ya hati-hati Anda harus siap Pemegang CPO Untuk bersiap Untuk cut loss Ya karena marketnya Juga masih anomali Kurang lebih seperti itu Ya lalu Untuk sektornya Juga menarik Kayaknya ya Agriculture Ya ini kan abis break out Ya Abis break out Dia koreksi dulu Ya wajar Ya ini kan baru break out Jadi Ketika baru break out Dia kasih istirahat dulu Seperti itu Ya lalu batu barat Gimana om Batu barat Tari kita trading doit malah Ya Di trading disini nih Dapet Ya Cuan deh Ya 5-8% Nah jadi Ya di VVIP Saya akan kasih Anda rekom terbaik Bahkan Ya di market Gak jelas pun Kita masih bisa Hit doit Wim Bif Gitu ya Emtek Dan lain sebagainya Oke Saya rasa cukup Ya teman-teman Thank you Teman-teman Sudah nonton video ini Dari sampai akhir Jangan lupa like Kalau juga subscribe Jangan lupa Nyalakan notifikasi Agar ketika saya dan tim upload video terbaru Tonton bisa langsung update Oke See you in the next video Salon Be silent Be patient Be cuan Sampai jumpa di video terbaru